Abdullah bin Mas'ud ini dulu termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Abu Jahal dengar, dia banggil, hei kamu ini pengembala kambing, berani-beraninya kamu masuk Islam. Ditarik, dijewer sama Abu Jahal, ternyata dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal sudah gak bisa gerak, dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ngeliat, siapa kamu? Oh, pengembala kambing kamu. Berani-beraninya kamu menduduki kepala saya. Kata, Abdullah, kamu tidak bisa selamat lagi dengan saya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dipegang kepala Abu Jahal, mau dipotong sama siapa? Sama, Abdullah bin Mas'ud. Dipotong dulu kupingnya. Dipotong kepalanya, langsung setelah itu kata Abu Jahal, sebelum dipotong apa? Tolong naikkan sedikit kepala saya, sehingga ketika orang melihat saya mati, saya mati dalam keadaan terhormat. Tuh, lihat. Orang kalau sudah sombong, matinya aja pengen keren. Akhirnya dipotong kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dajjal umat kita ya Rasulullah. Memang Rasulullah menggelarinya dengan dajjal hadihil ummah. Dajjal apa? Fir'aun hadihil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah tanya, kepala siapa itu? Kepala Abu Jahal, Amr bin Hisham. Musuhmu ya Rasulullah. Kenapa kamu potong kepalanya? Apa katanya? Al-udhunu bil-udhuni wal-ro' suziadah ya Rasulullah. Katanya, telinga bales telinga ya Rasulullah. Kepalanya bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Allahumma فصلي وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلبي لا يخشع ودعا لا يستجابلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله di malam yang penuh bahagia ini Allah SWT menginginkan kebaikan kepada kita sehingga Allah SWT letakkan kita di tempat yang paling Allah cintai kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِتُهَا tempat yang paling Allah SWT cintai di muka bumi adalah masjid-masjid Allah dan tentu seseorang tidak akan diberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah kecuali hamba tersebut mendapatkan daripada cintanya Allah mendapatkan daripada mahabbahnya Allah mendapatkan daripada kasih sayangnya Allah maka kita bersyukur kepada Allah SWT seakan-akan ini adalah kode dari Allah isyarah dari Allah bahawa sesungguhnya kita ini disayang oleh Allah dicintai oleh Allah sehingga Allah permudah langkah kaki kita untuk menuju ke tempat-tempat yang baik kalau Allah tidak cinta kepada seorang hamba Allah bersulit bagi hamba tersebut untuk mendatangi tempat-tempat yang baik Rasulullah SAW bersabda setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan maka kita yakin Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapati syurganya Allah yang akan menempati syurganya Allah yang akan memandang kepada wajah indah baginda Rasul SAW Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya kecelakaan demi kecelakaan bagi mereka yang tidak mampu berjumpa denganku nanti di hari kiamat kalau kita sudah tidak terbiasa untuk berusaha berjumpa dengan Rasul SAW di dunia tentu kita tidak akan berjumpa dengan Rasul SAW sebagai orang yang beriman dengan Rasul SAW dan tentu orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul SAW akan melihat kepada Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul SAW dalam keadaan bahagia semakin mereka melihat semakin azab semakin mereka terasa pedih karena melihat sebagian besar orang dalam keadaan selamat sementara dia tidak selamat itu artinya musibah yang besar Rasul SAW mengatakan bahwa beliau rindu kepada satu kelompok manusia yang Rasul SAW sebutkan mereka adalah kekasih-kekasihnya Rasulullah sahabat bertanya ya Rasulullah bukankah kami adalah kekasihmu maka Rasul SAW katakan kekasihku nanti hidup di akhir zaman mereka tidak berjumpa denganku akan tetapi mereka berandai-andai untuk bisa berjumpa denganku walaupun mereka dengan perjumpaan yang sementara itu walaupun di dalam tidurnya berjumpa denganku mereka berani mengorbatkan harta mereka dan apa yang mereka miliki hanya untuk berjumpa kepada aku di dalam mimpinya dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul SAW dan berharap bisa berjumpa dengan Rasul SAW karena Rasul SAW mengatakan orang yang berjumpa denganku di dalam tidurnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari orang yang berjumpa denganku di dalam tidurnya dia betul-betul melihatku karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai ku fa inna syaitana la yatamathalubi syaitan tidak bisa menyerupai Rasul SAW kalau kita berjumpa dengan Rasul dalam tidur kita artinya kita betul-betul melihat Rasul SAW kita bisa betul-betul melihat baginda Rasul SAW dan mata kita yang penuh dengan maksiat ini kita berharap pada Allah SWT mampu Allah berikan kemampuan untuk bisa melihat kepada wajah indah baginda Rasul SAW terkadang kita ini tersipu malu berpikir apa pantas orang yang seperti saya ini bisa berjumpa dengan Rasul kalau ketika kita bersama guru kita ulama kita dan dia tahu bahwa kita melakukan satu kesalahan terkadang kita menjauh dari beliau karena takut bayangkan Allah katakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melihat amaliyah kalian akan Rasul SAW tambahkan di dalam hadith Rasulullah Sampai kepadaku amaliyah ummatku amal saya dan antum semua sampai kepada Rasul yang berkata adalah yang berkata adalah beliau yang tidak pernah berdusta beliau katakan bahwa sesungguhnya sampai kepadaku apa yang kalian lakukan antum lakukan di depan umum sampai kepada Rasul yang antum lakukan ketika antum sendirian sampai kepada Rasul dan Rasul mengingat dan Rasul SAW mengetahui bahkan Rasul SAW katakan fa'in wajadtu khairan hamidtullah kalau aku dapati mereka itu melakukan kebaikan aku bersyukur kepada Allah fa'in wajadtu khaira dhalik istaghfartulahum kalau saya dapati mereka melakukan dosa saya mintakan ampun kepada Allah untuk mereka salu ala nabi Muhammad insan yang mulia yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan ketika kita lakukan kebaikan beliau akan bersyukur ketika kita tidak melakukan kebaikan yang beliau perintahkan beliau memintakan ampun untuk kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa'ala alaihi wa sahbihi wa salam andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul SAW tahu apa yang pernah kita lakukan dan setiap diantara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing apa yang kira-kira akan kita lakukan mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul SAW mungkin kita akan lari dari Rasul SAW mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang yang mana Rasulullah yang mana Abu Bakar al-Siddiq yang mana Umar bin Khattab saya malu saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul SAW banyak orang yang di dekat Rasul SAW adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT sementara saya siapa saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa ikhwani tapi tidak ada salahnya seorang hamba seperti saya dan Antum seorang hamba yang hina seperti saya berandai-andai Rasul SAW kita berkhidmah kepada Rasul SAW ketika Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya kita yang mengambilkan air minum untuk Rasul SAW lalu Rasul SAW bertanya kepada kita apa kabarmu wahai anakku bagaimana kabar keluargamu bagaimana anak-anakmu bagaimana sekarang kamu rasakan nembatnya syurga begitu nembat bukan wahai anakku kamu lihat ini Abu Bakar al-Siddiq sahabatku yang senantiasa kamu baca di dalam sejarah ini orangnya ini adalah Umar ibn Khattab ini adalah Uthman ibn Affan ini adalah Ali ibn Abi Talib ini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah Abdurrahman ibn Auf nama-nama yang senantiasa kita dengar mata kita mampu memandang kepada mereka saya kira boleh boleh saja orang yang seperti kita berandai-andai dan mudah-mudahan Allah SWT kabulkan kerana Allah SWT yang memiliki kehendak dan Allah mampu untuk melakukan apapun yang menurut manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin seseorang berkata bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa datang di satu tempat kemudian di tempat lain seorang akan berkata bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan ini sementara umatnya begitu banyak mana mungkin setiap umat dari zaman Rasul sampai sekarang bisa semuanya berjumpa dengan Rasulullah SAW kita katakan bahwa ketika kita berbicara seperti ini ada yang buat live jangankan di tempat ini saja tapi sahabat-sahabat kita yang menontonnya dari Malaysia dari Singapura dari Brunei bahkan dari Eropa dari mana-mana tempat orangnya satu tapi yang menonton banyak Allah tunjukkan kemampuan Allah SWT kudratullah dunia saja bisa begitu satu orang yang berada di satu tempat bisa disaksikan oleh orang-orang di beberapa tempat artinya Allah maha mampu hanya saja otak kita yang tidak pernah sampai setelahnya setelah ada sesuatu yang bisa masuk di dalam akal fikiran kita baru kita mengatakan oh iya ya ternyata bisa juga itulah manusia yang lemah karena itu akhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah SWT kita bersyukur karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau mengingat Rasulullah tentu kita datang ke tempat ini untuk mendengar kisah Rasulullah untuk mendengar sejarah Rasulullah dibacakan tadi maulid al-berzanji maulid itu tidak lain hanya sejarah Rasul SAW yang dibacakan makanya kalau ada sebagian sahabat kita yang tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW jangan salahkan mereka tapi rubah namanya saja ini bukan maulid Nabi tapi kajian sejarah Nabi dibaca bahasa Arabnya kemudian disyarahkan oleh pembicaranya artinya apa? tidak ada besanya tidak ada bedanya sama saja seperti kajian-kajian lain yang kita perlukan saat ini adalah mengenalkan orang lain kepada Rasulullah SAW sekarang yang jadi masalah kita ini berbeda organisasi yang satu sholat subuh pakai kunut yang satu sholat subuh tidak pakai kunut ribut males mau duduk bareng loh saya kan beda organisasinya wah saya kan beda komunitasnya wah saya kan beda majlisnya wah saya kan beda benderanya tidak ada waktu lagi untuk duduk pada orang lain yang berbeda organisasi bagaimana mungkin kita bisa duduk dengan orang yang berbeda keyakinan kalau berbeda organisasi saja kita jarang duduk sama mereka kemudian ketika mereka menghinakan Rasulullah SAW kita marah sementara kita tidak mengenalkan kepada mereka siapa itu Rasulullah SAW ikhwani sebagian orang yang menghina Rasulullah SAW mereka tidak tahu siapa hakikatnya Rasulullah SAW andai mereka kenal kepada Rasul tentu mereka akan cinta kepada Rasul andai mereka kenal kepada Rasul mereka pasti akan cinta kepada Rasul hanya saja media yang mereka gunakan untuk mengenal Rasulullah SAW medianya salah sehingga mereka tahunya Rasulullah SAW tidak sesuai dengan Rasulullah SAW karena apa? karena kitanya tidak mau menyebarkan sejarah Rasul SAW ada orang yang menggunakan metode pembacaan maulid nabi supaya sejarah Nabi Muhammad SAW tersebar dia sibuk ngomel-ngomel marah-marah dia katakan tidak ada dari sananya dia katakan para salafus tidak melakukannya oke jangan di depan umum kamu bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu memang orang yang berilmu kamu tanya kepada orang yang berilmu kemudian dari situ kamu akan mendapatkan jawaban yang yang bisa membuat setiap umat merasa tenang tapi ini belum faham baru hafal satu hadith dua hadith hafal hadithnya apa? apal hadithnya apa? kulu bid'atin dalalah wukullu dalalatin finnar al-imam al-suyuti al-hafid mengiyakan maulid al-imam ibn hajar al-asqallani mengarang maulid al-imam al-nawawi membaca maulid memang al-imam al-nawawi al-hafid bersar hafal ratusan ribu hadith beserta sanadnya tidak hafal hadith kulu bid'atin dalalah wukullu dalalatin finnar artinya apa? ayo dong kalau kita ini pengen cari tahu tentang satu hukum tanya kepada orang yang faham kenapa ada perbedaan yang begitu banyak? jawabannya gampang kata al-imam al-ghazali kalau saja orang bodoh diam pasti tidak akan ada perbedaan pendapat tapi ini tidak semua orang ingin komen semua orang ingin komen si fulan yang tidak hafal quran ingin komen si fulan yang tidak tahu tentang hadith bacanya terjemahan kemudian ngomenin ulama-ulama yang hafal ratusan ribu hadith artinya adanya perdebatan ini gara-gara apa? gara-gara orang yang belum terlalu faham dia ikut ngomong karena orang kalau tidak tahu hakikat satu masalah dia akan berucap sesuai dengan apa yang dia mau contoh misalnya kita lagi duduk di depan masjid atau di kampung kita melihat ada orang bule dua lagi jalan kita gak tahu ini orang mau ngapain temen kita bilang wah ini kayaknya mau nyewa rumah disini kita bilang wah kayaknya enggak deh kayaknya uangnya banyak itu kayaknya mau beli rumah temennya lagi bilang apa? enggak itu mah lewat doang udah sering kok dia lewat disini satu lagi bilang apa? wah itu mah ada saudaranya disini dia berucap dari pagi sampai sore dia bisa ngomong padahal dua orang tersebut memiliki kemauan yang berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang ini kenapa? karena ketika seseorang tidak tahu hakikat permasalahan dia akan berucap apa yang dia mau sesuai dengan apa yang ada dalam otaknya sehingga apa? sehingga banyak menjadi hukum-hukum banyak menjadi hukum-hukum alhasil perayaan maulid Rasulullah SAW ini sudah di rangkumkan oleh ulama-ulama kita para ulama-ulama yang memang memiliki ilmu mereka katakan perayaan maulid Rasulullah SAW boleh dan bagi orang yang mau melakukannya lakukan orang yang tidak mau melakukan jangan lakukan nampak atau tidak? yang tidak mau maulid Rasulullah SAW jangan lakukan maulid yang mau melakukan maulid lakukan maulid nikmat sekali ini berandai-andai begitu orang-orang yang tidak mau melakukan maulid mereka berjaga-jaga di luar ditanya kenapa? kami jagain teman-teman kami yang lagi baca maulid terus kalian ngapain? kami pegang Quran pegang hadith karena kami tidak baca maulid kan nikmat seperti itu atau sebaliknya orang-orang yang tidak membaca maulid Rasul SAW kita jaga dong ini kan hanya masalah furu'iyyah kenapa menjadi seperti besar seperti itu seperti apa? permusuhan wah ini masjid yang baca maulid ini masjid yang tidak baca maulid oh ini masjid ahli bida'ah tidak boleh lagi solat di situ kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan? masjid itu masjid ahli bida'ah masjid itu tidak boleh dipakai buat solat kenapa? karena di dalamnya orang-orang yang tidak benar berarti mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal kamu berkata-kata tentang satu hukum yang belum jelas apakah haram atau halal sementara yang kamu ucap itu sudah jelas-jelas sesuatu yang halal kamu haramkan artinya Allah murka kepada orang-orang seperti ini sebab inilah musuh-musuh Allah musuh-musuh Rasul SAW mereka berkata-kata yang tidak baik tentang Rasul SAW kenapa? karena muslimnya sendiri tidak bersatu oleh karena itu ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi saya ulangi ayo dong kita bersikap dewasa teman-teman kita yang tidak baca maulid biarkan mereka tidak baca maulid kalau kamu memang mau mengajak mereka untuk membaca maulid sebutkan dalil-dalil atau data-data yang memang konkret dari Al-Quran dan Sunnah Rasul jangan hanya mengatakan ini ajaran orang tua kami kakek moyang kami kalau kamu tidak mau ikut baca keluar dari kampung kami ini kan seakan-akan mengatakan bahwa ulama kita tidak ada yang ikut Al-Quran tidak ada yang ikut Sunnah Rasul SAW sehingga sebagian kelompok saja yang mengikuti Quran dan Sunnah padahal amaliyah kita ini semua kembalinya kepada dalil-dalil yang diiyakan oleh syariat ikut baca maulid Tahu orangnya tidak baik Suka menikah, orangnya perang Terus, orangnya Kamu ini dapat dari media mana Salah Nabi Muhammad itu tidak seperti itu Nabi Muhammad kalau kamu baca Ini saya tunjukkan, ini kisah Nabi Muhammad Yang konkret, kamu baca dari media yang salah Sehingga dia tahu, oh Muhammad Itu seperti itu Yang salah siapa? Salah kita Terus Bip, kalau kami ini punya Ketika melihat Rasulullah SAW dihinakan Kami tidak kuat, ingin marah, ingin boykot Terus kata Habib tadi, salahnya di kita Akhlak kita kurang bagus Kemudian kita tidak mengenalkan kepada masyarakat Kepada Rasulullah SAW Terus, orang-orang yang boykot Orang-orang yang tidak suka kepada Orang yang meyajik kepada Rasul Atau sampai memukul Atau sampai membunuh Atau sampai menghinakan Itu bagaimana? Orang yang namanya cinta tidak ada hukum Orang yang namanya cinta tidak ada hukum Seseorang itu mencintai orang lain Ketika orang yang dia cintai dihinakan Terkadang dia mengeluarkan satu hal dari dirinya Sesuatu yang terkadang dia sendiri tidak sadar Maka sah-sah saja dalam bercinta Apalagi model-model seperti boykot seperti itu Itu sepertinya bagus Wallahu'alam Kalau saya pribadi, saya katakan itu bagus Tapi kan, Bib Tidak ada manfaatnya Ada yang ngomong kayak gitu Sekarang kita boykot nih satu Bulan depan sudah clear masalah Yang satu kita, tiga kita ambil langsung sekaligus Sekarang kita pura-pura tidak pakai ini Karena kita mau membantu Rasul Tapi masalah ini sudah selesai Bulan ke depan kita malah ambil tiga Artinya apa? Artinya tidak ada manfaatnya kita boykot sekarang Kalau kita masih pakai fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh mereka Setidaknya Ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal Setidaknya jangan tinggalkan semua Kita ini seakan-akan mengirimkan sinyal kepada mereka Bahwa sungguhnya kami ini umat Islam ada Kalau cara pemikiran seseorang semuanya seperti itu Maka sebagian orang berhak akan mengatakan Agama Islam ini pasti mulia Allah katakan Kemuliaan itu milik Allah Milik Rasulnya, milik mu'minin Kemuliaan milik siapa? Milik Rasul Yang bilang siapa? Allah Jadi mau orang satu dunia ngejek Rasul Tidak apa-apa Rasul mulia, Rasul tidak marah Al-Quran yang bilang Iya Memang Rasulullah mulia Tapi pertanyaannya kamu ikut andil atau tidak Di dalam memuliakan Rasulullah Saya ini kalau memboikot produk-produk Perancis Sebutkan Perancis karena dia menghina Rasulullah SAW Saya ini menggunakan Saya memboikot produk-produknya Dengan alasan Supaya mengirimkan sinyal kepada mereka Bahwa kami ini umat Muslim ini ada Kami ini tidak suka Nabi kami dihinakan Sohabat Rasulullah SAW Yang bernama Sa'ad ibn Rabia Siapa namanya? Sa'ad ibn Rabia Beliau ini saudara Yang Rasul SAW Persaudarakan dengan Sohabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf Antum tahu Abdurrahman bin Auf Sohabat Rasul SAW yang sering saya ceritakan Beliau adalah Minal Ashratil Mubashari Nabil Jannah Termasuk 10 sahabat yang Rasul SAW Kabarkan bahwa mereka akan mendapatkan syurga Ketika Rasul SAW sampai di kota Madinah Rasulullah SAW katakan Abdurrahman kamu bersaudara dengan Sa'ad ibn Rabia Siapa namanya? Sa'ad ibn Rabia Sohabat Nabi yang begitu luar biasa Sa'ad ibn Rabia Cintanya sama Rasulullah luar biasa Padahal beliau bukan dari kota Makkah Dari orang Madinah Bukan family sama Rasul SAW Bukan ada Tilsilah kekeluargaan sama Rasul Tidak ada Tapi cintanya kepada Rasul SAW begitu hebat Ketika Rasul mempersaudarakan Antara Sa'ad ibn Rabia Dengan Abdurrahman bin Auf Sa'ad ibn Rabia Mengatakan kepada Abdurrahman Wahai Abdurrahman Ini rumahku Saya bagi jadi dua Kamu ambil setengah Saya ambil setengah Antum tahu Abdurrahman bin Auf ini gemar dengan apa? Bisnis Gak bisa melihat Melihat ada yang bisa dijual Beliau jual Tapi hasilnya untuk Kemuliaan Islam Kata Sa'ad ibn Rabia Ini rumah saya Saya bagi dua Setengah buat kamu Setengah buat saya Kemudian Saya punya bisnis Setengah untuk kamu Setengah buat saya Saya punya istri dua Kamu mau yang mana Saya ceraikan salah satu di antaranya Sampai ke situ Karena Rasul SAW katakan Kamu bersaudara berdua Hak yang kamu berikan kepada dirimu Kamu berikan juga kepada Abdurrahman bin Auf Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan Wahai Sa'ad Aku tidak perlu kepada rumah Aku tidak perlu kepada istri Aku tidak perlu kepada beberapa hal Yang kamu sebutkan Terus kamu maunya apa? Tunjukkan saya di mana pasar Karena saya sudah Mau berdagang Kata Abdurrahman Sehingga beliau Bersemangat untuk Berbisnis di kota Madinah Sampai beliau termasuk Menjadi orang yang Termasuk terkaya di kota Madinah Sahabat Nabi Abdurrahman Bin Auf Sa'ad bin Rabi Ketika peperangan Uhud Ketika peperangan Uhud Beliau termasuk Orang yang mati Dalam keadaan syahid Ada yang mengatakan Beliau terkena Sampai 70 Anak panah Yang ada di badan beliau Sahabat Sa'ad bin Rabi Ada yang mengatakan 27 Anak panah Yang ada di tubuh beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap habis peperangan Rasulullah Akan senantinsa bertanya Ayo coba lihat Mana Fulan bin Fulan Mana Fulan bin Fulan Cari tahu Fulan bin Fulan Dimana Rasulullah cari Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yiftakid Ashabahu Di antara syamailnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara Sifat Rasulullah Rasulullah Bakalan cari terus Sahabat-sahabatnya Makanya Rasulullah Katakan Orang yang sering cari tahu Tentang temannya Suatu saat Dia bahkan dicari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mencari-cari Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Katakan ketika Rasulullah Sudah terluka Di dalam peperangan Rasulullah Sampai gigi gerahamnya Pecah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terkena apa? Terkena dari Musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Ibn Qami Ahnam Dia yang membunuh Sahabat Nabi Mus'ab Ibn Umair Setelah dia bunuh Mus'ab Ibn Umair Dia katakan Laqad qataltu Muhammad Saya telah bunuh Muhammad Kenapa? Karena ada keserupaan wajah Mus'ab Ibn Umair Dengan Rasulullah Sehingga Pecah belah umat Islam Ketika itu Karena mengira Rasulullahnya sudah meninggal Bayangkan ketika Kamu berjuang bersama Rasul Dan kamu mendengar Bahwa Rasulullahnya Sudah tidak ada Apa yang kamu akan lakukan Sebagian mengatakan Kalau Rasulullah sudah tidak ada Sudah Bismillah Saya juga mau menyusul Rasulullah Ikhwani Sa'ad bin Rabi Ketika itu Terluka Sehingga sudah tidak Nampak lagi wajahnya Karena Begitu banyak Anak panah yang berada Di badannya Bahkan di wajahnya Lalu Rasulullah Ka'ab Ibn al-Ashraf ini Menghina Rasulullah Mencelah Rasulullah Mengatakan sesuatu yang tidak baik Tentang Rasulullah Kata Rasulullah Siapa yang berani bunuh Ka'ab Ibn al-Ashraf Muhammad SAW mengatakan Saya Rasulullah Habis itu mikir Ya Allah Muhammad SAW mengatakan Saya bakalan bunuh Ka'ab Ibn al-Ashraf Ini orang hebat Pemimpin Seorang presiden Seorang apa Seorang raja Bagi kaumnya Bagi kabilahnya Akhirnya Karena beliau cerdas Beliau gunakan Apa? Hilah Beliau Menggunakan Cara Bukan langsung Membunuh Tapi menggunakan Cara-cara Yang Yang beliau Lakukan Ada kuliah Yang saya mau ceritakan Adalah Sa'at Ibn al-Rafi Zaid bin Thabit Mengatakan Saya yang cari Ya Rasulullah Zaid bin Thabit Muter-muter Dicari Sahabat-sahabat Karena sahabat-sahabat Sudah tertidur semua Tidak ketahuan lagi Yang terkadang Masih wajahnya Masih nampak Sebagian lagi Sudah darah semua Sehingga tidak ketahuan Ini siapa Ini siapa Terkadang Di antara mereka Masih ada yang bersuara Sebagian lagi Sudah meninggal Memang sudah meninggal Dicari Sama siapa Sama Zaid bin Thabit Ya Sa'at Ya Sa'at Dimana kamu Wahi Sa'at Dicari Muter sana Muter sini Dia tidak ketemukan Sa'at Ibn al-Rafi Dia katakan Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un Lalu kembali Kepada Rasulullah Sallallahu Dan mengatakan Ya Rasulullah Saya sudah tidak melihat Sa'at bin al-Rafi Kata Rasulullah Siapa yang bisa mencarikan Saya Sa'at bin al-Rafi Abdurrahman bin Awf Mengatakan Saya saudaranya Ya Rasulullah Saya tahu Saya tahu Cara memanggil Sa'at bin al-Rafi Maka Sahabat Nabi Abdurrahman bin al-Auf Mencari-cari Dipanggil Sa'at Sa'at Tidak menjawab Ketika Mati itu sudah hidup Apa kata beliau Bal fil amwad Saya ini sudah bersama Orang-orang yang sudah mati Orang yang mati Seperti itu Karena cintanya Kepada Rasul Mendengar nama Rasul Dia hidup Orang seperti kita Hati kita sudah mati Mendengar nama Nabi Muhammad Tidak ada bedanya Dengan Muhammad yang lain Mana keimanan kita Abdullah ibn Abbas Ibn Taymiyah Beliau Menulis satu kitab Namanya Kata-kata yang bagus Di dalamnya Terdapat beberapa hadis Rasul S.A.W Di antaranya Hadis yang maukuf Tentang sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Beliau Jalan Berjalan 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 Tiba-tiba Melihat Beliau melewati Satu jurang Terjatuh Teman-temannya Menarik Abdullah bin Umar Tidak bisa Ini Abdullah bin Umar Terkenal orang yang Sangat cinta kepada Rasul Pernah beliau Menaiki kuda Berjalan-berjalan Naik kuda Tiba-tiba Kudanya dibelokin Setiap lewat gang itu Kudanya dibelokin Ditanya sama teman-temannya Wahai Abdullah Kenapa kamu setiap lewat sini Kok dibelokin Kudanya apa Dia bilang Saya pernah jalan sama Rasulullah Rasulullah belokin kudanya disini Maka saya tidak pernah lewat Dari tempat ini Kecuali saya belokkan juga kuda saya Saluh ala Nabi Muhammad Tidak mampu Kita sampai kayak gitu Tidak mampu Abdullah bin Umar Masuk ke dalam satu jurang Teman-temannya Narik Ayo Abdullah Tidak bisa Tidak kuat Sudah jatuh Lalu temannya Mengetahui Abdullah bin Umar Ini cintanya sama Rasulullah Begitu luar biasa Apa katanya Udhkur isma Ahab bin nasi ilaih Wahai Abdullah Kamu sebut Nama orang yang paling Paling kamu cintai Ya Muhammad Abdullah bin Umar Seketika mengatakan Ya Muhammad Seketika beliau Ketika mengatakan Muhammad Seakan-akan beliau Langsung rompah Jadi Sebagian ulama' Yang mengatakan bahwa Maulid itu Ada permasalahan Di dalam Furu'iyah Sekelas Ibn Itaimiyah Beliau Menyebutkan hadith Mawquf Dari seorang sahabat Yang memanggil Nama Ya Muhammad Dia tidak katakan syirik Bahkan dimasukkan Dalam satu buku Bukunya Beliau katakan Apa Ini adalah Kata-kata yang bagus Kita ngomong Ya Nabi Salam Alaika Jadi omelin Sama sebagian orang Dimarahin Sebagian orang Tapi ulama' Yang mereka jadikan Panutan Ibn Itaimiyah Menyebutkan Nama Ya Muhammad Sahabat Nabi Abdullah bin Umar Mengatakan Ya Muhammad Akhirnya Ikhwan ini Alakul lihal Saya menyampaikan itu Bukan untuk Kalian menyalahkan Orang lain Akan tetapi Mungkin sebagian Ikhwan kita Tidak tahu Sebagian ikhwan kita Tidak tahu Bahwa sesungguhnya Hal-hal yang seperti ini Tidak dilarang Oleh agama Selagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Qurannya Dan Rasul S.A.W. Dalam hadithnya Tidak melarang Maka tidak ada larangan Ikhwani Akhwati yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apa yang berlaku Sa'ad bin Rabi' Mengatakan Saya termasuk Orang-orang yang sudah mati Di sini ada Pemahaman sebagian Ulama' Mereka katakan Orang yang sudah hampir mati Tidak mungkin mati Bangun lagi Tapi apa yang Apa yang mustahil Bagi Rasulullah S.A.W. Kalau Nabi Isa Kita yakini Bisa menghidupkan orang mati Nabi Muhammad Kok gak bisa Itu kan aneh Kan notak sebagian orang Sementara dia meyakini Bahwa Nabi Muhammad Lebih mulia dari Nabi Isa Dia katakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati Ada dalam Al-Quran Nabi Muhammad Kok kayaknya aneh banget Kalau Nabi Muhammad Menghidupkan orang mati Padahal Nabi Muhammad Lebih mulia Allah firmankan dalam Al-Quran Allah pinggikan Derajat Nabi Muhammad S.A.W. Lebih daripada Nabi-Nabi yang lainnya Akhirnya Sa'ad ibn Rabi Mengatakan kepada Abdul Rahman ibn A'uf Ya Abdul Rahman Bagaimana kabar Rasulullah Orang yang terluka Seperti itu Masih bertanya Rasulullah gimana sekarang Abdul Rahman Saya sampaikan kepada kamu Selagi kamu Masih bernyawa Dan kabarkan kepada semua Sahabat-sahabat kita Teman-teman kita Kata Sa'ad ibn Rabi Selagi kalian masih bernyawa Kalau Rasulullah diganggu Kalian diam Maka kalian bukan adalah Hakikatnya orang Muslim Rasulullah S.A.W. Dihinakan Rasulullah diganggu Rasulullah S.A.W. Dikucilkan Kalian masih hidup Maka kalian harus mati-matian Untuk Rasulullah Abdul Rahman ibn A'uf melihat Akhirnya terjatuh lagi Ketika dilihat Ternyata sudah meninggal Ulang Abdul Rahman ibn A'uf Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sa'ad mengirimkan salam Kepadamu Dan diceritakan oleh Abdul Rahman ibn A'uf Apa kata Rasulullah Rahimallahu sa'adan Laqad awsana hayyan wa mayyita Semoga Allah merahmati Sa'ad Dia telah memberikan Nasihat kepada kita Ketika dia hidup Dan ketika dia mati Artinya Rasulullah S.A.W. Pun mengatakan Ketika dia hidup Dan ketika dia mati Dia masih mau menasehati kita Ikhwani oleh karena itu Kalau kita melihat Rasulullah S.A.W. Dihina Maka kita berhak untuk marah Hasil kemarahan kita itu Mendapat ada F Ada apa namanya Ada hasilnya atau tidak Itu urusan Urusan lain Yang terpenting apa Kita menunjukkan bahwa Kita ini marah Kita ini murka Sahabat mengatakan Sahabat Sa'ad bin Rabi Mengatakan apa Saya tidak rida Kalau kalian masih bernyawa Tapi Rasulullah S.A.W. Dihinakan Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W. Begitu Ada yang mengatakan Kan Rasulullah S.A.W. Itu baik Ya Rasulullah itu Kalau yang dihina Allah Yang dihina agama Rasulullah marah Iza dhuyi'a haqqullahi Lam yakum ahadun ligababihi Itu diantara sifatnya Rasulullah Ini nih Perlu diperhatikan Diantara sifatnya Rasulullah Kalau Rasulullah dihina fisiknya Rasulullah Rasulullah tidak marah Kalau hak kepribadian Rasulullah Rasulullah tidak marah Tapi kalau yang diganggu adalah Agamanya Allah Atau Allah Maka tidak ada yang bisa marah Melebihi Rasulullah Bahkan Masjid aja dibakar Sama Rasulullah Jangankan rumah Ada satu masjid Namanya Masjid Dhirar Pada tahun ketujuh Rasulullah bakar Masjid bayangin Artinya apa Kalau urusan agama Tidak ada yang lebih marah Dibanding Rasulullah S.A.W. Sekarang saya mau tanya Nabi Muhammad itu agama atau bukan Nabi Muhammad itu syariat atau bukan Pembawa syariat atau bukan Pembawa agama atau bukan Ada hubungannya enggak dengan agama Artinya apa Kalau kita tidak marah Rasulullah dihinakan Artinya kita tidak mengikuti Rasul Kalau kalian mengatakan bahwa Hak-hak Allah Yang ketika dihinakan Rasulullah baru marah Kita sekarang mau bertanya Hak-hak Allah yang melebihi Rasulullah S.A.W. Itu apa Apakah ada begitu Sesuatu daripada hak-haknya Allah S.A.W. Melebihi Rasulullah S.A.W. Adalah Allah S.A.W. Terjadikan Khalifah bagi kita Untuk menyebarkan agama Allah Kepada kita Oleh karena itu Jadi tidak Sesuatu yang wajar Kalau kita marah Saya mau menceritakan Sebenarnya ada Di zaman Sebelum Al-Imam Ada seseorang Imam yang bernama Wakil Ibn Al-Jarrah Beliau ini pernah Salah menyampaikan hadis Atau beliau Sampai kepada beliau Hadis yang Sebenarnya tidak kuat Beliau sampaikan hadis Kepada Dia punya majlis ini ramai Yang hadir juga Orang-orang pemerintahan Kerajaan hadir Siapa namanya? Wakil Ibn Al-Jarrah Wakil ini Pernah Al-Imam Syafi'i Belajar sama beliau Al-Imam Syafi'i Pernah mengatakan Jadi gurunya Imam Syafi'i Kira-kira hebat Tidak ini wakil Hebat sekali Gurunya Imam Syafi'i Suatu saat Beliau ini Kalau majlis Orangnya ramai Beliau menyampaikan Satu hadis Beliau katakan Rasulullah Ketika meninggal Tidak langsung Dikebumikan Tapi didiamkan Selama tiga hari Dan Rasul S.A.W Tangannya keriput Tangannya keriput Kenapa? Karena dibiarkan Tiga hari Maka ketika Sebagian orang Mendengar Bahwa ini orang Kurang ajar Ngomong Rasulullah Berubah Marah sebagian orang Yang tadinya Hadir di majlis tersebut Marah kepada Wakil Ibn Al-Jarrah Sehingga Wakil Ibn Al-Jarrah Diselamatkan oleh Sebagian Sebagian muridnya Tapi masalah ini Menjadi Berkepanjangan Bayangkan Mengatakan Rasulullah Tangannya keriput Salafus Salih Ketika itu Mereka semua murka Akhirnya apa yang terjadi Sampai kabar tersebut Ke Mekah Di Mekah Salah satu ulama Disana mengatakan Orang yang Bisa Menangkap Wakil Ibn Al-Jarrah Saya akan berikan Imbalan yang begitu besar Karena beliau ini Adalah Dajjal Karena dia ini Adalah Dajjal Ulama Alim Tapi ngomongnya Sembarangan Tentang Rasulullah Akhirnya beliau Pun ditangkap Kemudian ditaruh Di Mekah Di penjara Satu orang datang Bilang Wakil ini Mungkin salah Manusia semuanya Salah Kadang-kadang pencerama Itu keceplosan Maklumi Maklumi saja Maklumi saja Apa katanya Kamu mau sama-sama Seperti dia Kamu mau jadi Dajjal Sama seperti dia Ngomongin Rasulullah S.A.W Akhirnya semua orang Meminta Dilobi Supaya wakil Ibn Al-Jarrah Ini keluar Karena ini orang alim Aset Agama Islam Karena fiqihnya Begitu hebat Bahkan sekelas Imam Syafi'i Belajar kepada beliau Akhirnya semua orang Melobi Tetap tidak dikeluarkan Sampai salah seorang Di antara mereka Seorang ulama Bernama Sufyan Al-Tawri Ini Alimam Sufyan Al-Tawri Ini pintar Cerdas Dia berkata Kepada Orang yang Begitu tegas Daripada ulama Makkah Dia katakan Wahai Fulan Wahai ulama Ini wakil Ini muridnya Orang kerajaan Semua Jadi Raja kita Saja muridnya wakil Kalau terjadi Apa-apa Dengan wakil Saya kira Nanti ulama Banyak Yang akan Dibunuh Oleh raja Ulama-ulama Yang tegas Seperti kamu Dan semisalnya Yang masih diperlukan Oleh umat Akan dibunuh Oleh siapa Oleh raja Maka Dia lebih Memilih Oh ini Akhafud-dororain Kalau saya keluarkan Satu orang ini Banyak ulama yang akan Selamat Tapi kalau saya jaga Tahu-taunya ulama Banyak yang dibunuhi Akhirnya sudah Eh udah Keluarin deh Wakil ini boleh Keluar dari kota Mekah ini Tapi Jangan sampai Dia datang ke Kota Madinah Haram Datang ke Kota Madinah Karena dia sudah Menghinakan Rasulullah Akhirnya wakil Minta maaf Kepada ulama Tegas tersebut Dan mengatakan Saya minta izin Satu kali Saya jemuh Ziarah Rasulullah Saya meminta ampun Sama Rasulullah Akhirnya beliau Berziarah kepada Rasul Dan berziarah kepada Sahabat-sahabat Rasul Yang ada di Uhud Kemudian beliau Teringat Beliau mendapatkan Hadis dari Jabir Ibn Abdullah Bahwa Orang-orang Yang di Uhud Setelah 40 tahun Kuburan mereka Digali lagi Untuk dipindahkan Dan mereka Dapati bahwa Darahnya masih Segar Tangannya Tidak berubah Kalau Sahabat-sahabat Nabi Dijaga oleh Allah Bagaimana mungkin Rasulullah Tiga hari Ditinggal tangannya Keriput Maka beliau Sadar Dan beliau Minta ampun Kepada Allah Dan menjadi Ulama yang Istiqamah Artinya apa Kita melihat Bagaimana Respon Para ulama Ketika mendengar Rasul Sallallahu Dihinakan Alhasil Yang saya ingin Sampaikan kepada Antum semua Biarkanlah Orang mau Memakai Cara apapun Terserah Yang terpenting Setiap orang Di antara kita Harus marah Rasul Sallallahu Dihinakan Harus marah Wajib marah Sayyidna Ali Ditanya Bagaimana cinta kalian Kepada Rasulullah Rasulullah Lebih kami cintai Dari segala apapun Dari anak kami Harta kami Ibu kami Bapak kami Bahkan ketika kami Betul-betul haus Kami melihat air Rasulullah Lebih kami cintai Daripada air Artinya Kita semua berhak Untuk marah Dan setiap orang Punya cara Dan jangan Nyalahin cara Orang lain Kalau kamu melihat Bahwa Saya misalnya Memandang Wah ini kesalahannya Dari umat Islam Sendiri nih Kita kurang Semangat Di dalam menyebarkan Sejarah Nabi Oke Menurut kamu Itu kesalahannya Tapi jangan Menyalahkan orang lain Yang sudah berusaha Memboykot Misalnya Sudah berusaha Untuk marah Dengan suaranya Dengan kemampuannya Artinya apa? Artinya setiap orang Berhak Saya ulangi sekali lagi Rasulullah Pasti mulia Itu janji Allah Kita mau berusaha Mau apa namanya Kita mau berusaha Bela Rasulullah Rasulullah pasti mulia Yang ingin dilihat Bukan mulianya Rasulullah Karena Rasulullah pasti mulia Kita ikut andil Atau tidak Dalam kemuliaan Rasulullah Setidaknya ada usaha Di dalam memuliakan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala'ala Sallallahu alaihi wa'ala'ala Ikhwani Akhwati yang dimuliakan Poinnya Jangan mudah Bertengkar Mari kita bersatu Siapa tahu Kita bisa menjadi Kebanggaan Rasul S.A.W Siapa tahu Kita bisa menjadi orang-orang yang dengan keberadaan kita Umat Islam bisa bersatu Sekali lagi saya ulangi Bahwa orang yang tidak mau baca maulid Biarkan mereka tidak baca maulid Orang yang baca maulid, biarkan mereka baca maulid Yang salah Yang suka nyalahin orang Orang lain Nyalahin orang lain Tanpa bukti, tanpa data Tanpa dalil Sebagian orang ini bertanya-tanya tentang dalil Tapi saya tanya, dalil itu apa? Dia tidak tahu, kamu ini bagaimana? Saya katakan satu hukum Dia tanya, ini dalilnya apa? Saya tanya lagi, definisi dalil itu apa sih dalam syariat? Dia tanya, dalil apa ya? Dalil pokoknya alasan Bukan begitu, dalil di dalam syariat itu artinya apa? Definisi, tidak tahu Terus kamu tanya, dalil buat apa? Biarkan mereka yang faham Al-Quran Faham sunnah berbicara tentang ilmunya Kamu tinggal sudah matangnya saja Ini boleh, ini tidak boleh Ini boleh, ini tidak boleh Kan nemat Pernah tidak kita datang ke dokter Kemudian diperiksa Kata dokter Kamu harus minum obat ini Kenapa harus obat ini dok? Tidak obat ini saja Terus ini obat dibikinnya dari apa? Terus kamu mau ngapain? Mau bikin di rumah Belajar tidak pernah tentang ilmu kedokteran Pengen tahu asal-usul dibuat obat itu dari apa? Artinya apa? Kamu orang gila Belajar Al-Quran tidak pernah Baca Al-Quran dengan terjemahannya Baca hadith dengan terjemahannya Atau belajar dari syekh Google Syekh Youtube Kemudian ulama-ulama Dihinakan dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas Artinya ikhwani ayolah kita balik Kita yakin nih ada satu ulama Wah dia ini benar-benar belajar Kita tanya sama dia Itu yang menjadikan kita bersatu Dulu kita bersatu Kenapa? Karena setiap orang tahu kadarnya dia masing-masing Orang yang tidak paham Ekonomi Seperti saya Tidak paham sains Saya bertanya kepada orang yang paham Saya tidak paham kedokteran Saya bertanya Oh saya dianya baik Saya walaupun tidak paham kedokteran Saya buka praktek di kampung saya Saya mengobatin orang lain Terus ada yang berobat sama kamu Kira-kira Anto mau tidak berobat sama dia? Ya tidak ada Kenapa? Karena dia bukan funnya di dalam ilmu kedokteran Ya sudah kita saling melengkapi dong Yang dokter jadi dokternya Umat Islam punya dokter Yang paham ekonomi dengan ekonominya Yang paham dengan agamanya Dengan agamanya saling melengkapi Rasulullah mencontohkan seperti itu Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah saya ini punya tanaman Kira-kira apa yang saya lakukan? Rasulullah katakan lakukan ini lakukan itu Setelah beberapa bulan bukan malah tumbuh tapi mati Dia datang marah-marah sama Rasulullah Gimana ini Rasulullah? Anak-anaknya sama antum kok malah bukan jadi bagus malah jadi mati Apa kata Rasulullah? Antum a'alamu biumuri duniakum Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian Artinya apa? Nanya urusan tanam-menanam Kok sama saya kata Rasulullah? Bahasanya begitu Bukan Rasulullah tidak tahu Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita Ayo Ayo kembali Bismillah Kita jadikan umat Islam bersatu-satu sama lain Jangan maksain lah Jangan maksain Jangan maksain Yang bukan ustad Tidak usah jadi ustad Banyak cara untuk menggapai rida'anya Allah Tidak mesti jadi ustad Tidak mesti jadi ustad Banyak cara supaya kita bisa menggapai rida'anya Allah SWT Ini maksain Saya ini mau hijrah Harus jadi motivasi Harus jadi apa? Motivator Harus jadi orang yang sering berda'wah Akhirnya Iya bagus Ngajak orang sholat Ngajak Lama-kelamaan Kalau sudah jadi ustad Di Indonesia ini Pasti ditanya hukum Betul atau tidak? Apalagi sudah pakai tanya jawab Kita yang belajar Saya mondok Saya mondok lama Hampir 17 tahun Saya mondok Belajar setiap hari ini Baca Quran Baca hadis Belajar sama guru Di Indonesia Bahkan di Yaman Saya belajar Tapi terkadang Kalau ditanya satu hukum Saya bingung Mau jawabnya apa Ini belajar satu bulan sekali doang Mau jawab semua masalah Seakan-akan dia semuanya tahu Oleh karena itu Ayo Kita serahkan segalanya Pada tempatnya Kalau dulu Orang-orang bisa bersatu Kenapa? Karena menjadikan ulama itu Betul-betul Betul-betul pegangan mereka Bahkan mau buka toko Nanya sama ulama Bagusnya hari apa Itu orang dulu begitu Mau pergi ke luar negeri Nanya dulu Bagusnya Mau nikahin anaknya Nanya dulu Mau punya anak Anaknya dinamain Tanya-tanya dulu Sama ulama Kalau sekarang enggak Ulama yang ngasih tahu Masih ditanya Ini dalilnya dari mana? Padahal Padahal dia enggak faham dalil Oleh karena itu Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Ayo Kita sudah faham sekarang Bahwa sesungguhnya Biarkanlah para ulama Yang menentukan Karena mereka memang faham Tentang Al-Quran dan Sunnah Mereka katakan Ini yang boleh Ini yang enggak Kita ini yang ribut Yang banyaknya apa Orang yang enggak faham Yang faham Aman-aman saja Nyantai-nyantai saja Tapi yang enggak faham Mereka yang banyak ribut Karena itu Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Allah SWT Jadikan perkumpulan kita ini Perkumpulan yang berkah Seorang Al-Hafiq Al-Imam Al-Suyuti Mengatakan Kata Al-Imam Al-Suyuti Tidaklah Ada orang-orang yang berkumpul Dalam satu masjid Atau dalam satu rumah Membaca maulid Rasulullah SAW Kecuali malaikat mengelilingi kita Bukan saya yang ngomong Tapi Al-Hafiq Al-Suyuti Tentu beliau berbicara Bukan sesuai kemauan beliau Tentu ada pengambilannya Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Dikelilingi oleh malaikat Mana Malaikatnya Enggak kelihatan Jangan tanya Dimana malaikat Tapi tanya Mata kita sering digunakan Untuk apa Kita dikelilingi oleh malaikat Dan Allah SWT Menurunkan rahmatnya Bagi kita Dan beridaknya Allah Bagi kita Dan insya Allah Hati kita semakin tenang Ingat Bahwa sesungguhnya Allah SWT Memasukkan orang Kepada syurga Tidak melulu-lulu Dari ibadah yang banyak Yang dia lakukan Tapi berapa banyak orang Yang hatinya tenang Hatinya tidak memusuhi Sesama muslim Mereka jauh lebih dekat Dengan Allah SWT Ingat Bahwa terkadang kita marah Orang tidak ikut Sunnah Tapi dengan kata-kata Yang tidak baik Dan kita lupa Bahwa kata-kata itu Keluar dari sesuatu Yang tidak Sunnah Kita ini melihat Orang melakukan kesalahan Begitu besar Tapi kita tidak sadar Kita sedang melakukan kesalahan Terakhir Saya pernah hadir Di dalam satu Satu Pernikahan Salah satu orang yang dekat Dengan saya Nikah Saya diundang Di masjid Di Jakarta Akhirnya saya datang duluan Karena saya jauh dari Garut Saya takut terlambat Saya datang duluan Saya duduk di masjid Belum ada orang-orang Baru Sebagian orang saja Yang merapikan masjid Sama keluarga Mempelai perempuan Ada beberapa orang Sama anak-anak muda Yang sibuk dengan kameranya Saya lagi duduk Di tiang belakang Setelah sholat Tahiyyatul masjid Kemudian saya lihat Ada ibu-ibu Yang Pakai Celananya terbuka Di dalam masjid Mungkin dia gak tahu Wallahu'alam Ataupun Mungkin dia kira Tidak ada Keharaman Di dalam menutup Awrat di dalam masjid Akhirnya dia Mundar-mandir Mundar-mandir Mukanya seperti orang yang marah Saya lihat Kenapa ini orang ibu-ibu Kok marah Sementara dia Tidak menutup awratnya Saya lihat Ternyata betul Dia marah Sama anak-anak muda Yang lagi megang kamera Buat acara Saya dengeri Dia ngomong apa Pengen tahu saya Kepok dikit lah Gak apa-apa Ini dia Ngapain Dia marah-marah Eh kalian ini masih muda Tapi sudah kurang ajar Masa di rumahnya Allah Main-main kamera Sibuk sekali Ada yang ke depan Ada yang Ya Allah Saya bilang Dia ngomongin orang Tapi dia lupa Sama dirinya sendiri Orang yang Menggunakan kamera Mungkin untuk merekam Kajian-kajian yang ada Pada saat itu Atau momen Daripada orang yang Mau menikah Akan nikah Artinya Antara haram Sama halalnya Belum ketahuan Tapi dia sudah jelas Melakukan sesuatu yang haram Dia membuka Auratnya Tapi dia lupa Artinya apa? Berapa banyak Kita ini Mata kita Begitu mudah Memandang Aurat Keburukan orang lain Sementara kita lupa sendiri Bahwa sesungguhnya Kita banyak memiliki aurat Mudah-mudahan manfaat Saya pesankan Bahwa kajian-kajian Seperti ini Yang paling terpenting Bukan ngumpul-ngumpulnya kita Tapi pulang Setidaknya bawa poin Satu aja Gak apa-apa lah Jangan banyak-banyak Nanti lupa Nanti error Satu aja Bawa pulang ke rumah Ajarin kepada keluarga kita Amalkan dan manfaatkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Saya kasih bonus nih Ada yang mau bertanya gak? Kayaknya muka-mukanya Ada yang mau bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Habib dan Para hadirin sekalian Saya ingin bertanya Tadi Sempat diceritakan Bahwa kita harus Mencintai Rasulullah Lebih dari diri kita sendiri Lebih dari Keluarga kita sendiri Dan lain sebagainya Terbesit dari Hati saya sendiri Agak kebingungan juga Apakah Rasa cinta kita Terhadap Rasulullah Itu melebihi Allah itu sendiri Mohon maaf Kalau mungkin Pertanyaan ini Tidak sopan atau sebagainya Allah SWT Memerintahkan kepada kita Untuk dicintai Allah Allah katakan Bahwa Cara kita mencintai Allah Seperti apa? Allah ajarkan kita Dalam Al-Quran Betul atau tidak? Saya yakin Allah SWT Kita wajib cintai Betul atau tidak? Dan Allah SWT Mengajarkan kepada kita Cara mencintai Allah Seperti apa? Betul atau tidak? Allah SWT katakan Dalam Al-Quran Kul ikuntum tuhibbun Allah Mettabiuni Artinya apa? Dengan kita cinta Mati-matian Kepada Rasul Artinya kita itu Tanda kita cinta kepada Allah Itu yang merintahkan Siapa? Allah? Faham? Faham atau tidak? Berarti Melebih-lebihkan Rasulullah dari Nabi Muhammad Dari Allah Tidak lah Karena itulah Cara kita untuk Mencintai Allah Allah katakan Rasulullah katakan Rasulullah yang mengatakan Saya cintai saya Kenapa? Karena cintanya Allah kepada saya Allah yang perintahkan Makanya sahabat-sahabat Bahkan yang kecil sekalipun Dengan Rasulullah SAW Dihina mereka marah Ada dalam Bukhari Diceritakan Ada namanya Mu'ad Ibn Amr Ibn Aljamuh Siapa namanya? Mu'ad Ibn Amr Ibn Aljamuh Yang satu lagi Namanya Mi'wad Ibn Afra Abdur Rahman bin Auf Lagi duduk Berdiri ini Di peperangan badar Tiba-tiba Anak kecil ini Umurnya masih Sekitar 12-13 tahun Bilang kepada Ya Amu Eh Aman Kenapa? Kenapa? Saya mau tanya Tanya apa? Serius banget anak kecil ini Kata Abdur Rahman bin Auf Abdur Rahman bin Auf Cerita Ini anak kecil Kayak serius Mau apa? Kata dia Saya mau tahu Tahu apa? Abu Jahal itu yang mana sih? Abu Jahal yang Emangnya kenapa? Dia kan yang sering Ngejek Nabi Yang sering ngomongin Gak benar tentang Nabi Iya Terus kamu mau apa? Saya pengen bunuh dia Dalam riwayat lain Dia katakan Tapi tolong Nanti kalau Sudah Perang sedang berkecambuk Kamu kasih tahu saya Dimana Abu Jahal Tapi tolong Jangan kasih tahu kakak saya Karena saya takut Didahului kakak saya Tapi riwayat lain Ini orang berbeda Yang satu namanya Yang satu Yang satu lagi bertanya Yang mana Abu Jahal? Kalian berdua sama ya Sudah Nanti kalau perang Sedang berkecambung Saya kasih tahu Yang mana Abu Jahal Akhirnya ketika Sudah terjadi peperangan Dikasih tahu Ternyata betul-betul Ini orang dua Ngeker betul-betul Cari tahu ini Abu Jahal Gimana posisi kelemahannya Sehingga Terbunuhlah oleh anak kecil Allah hinakan Musuh yang rasa besar Allah subhanahu wa ta'ala Matikan dia di tangan Anak kecil dua Ketika dia sudah Tidak bisa nafas lagi Didatangi oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud Sahabat Rasulullah Ini Abdullah bin Mas'ud Yang megangin siwaknya Nabi Yang megangin sendalnya Nabi Kemana-mana Rasulullah Ini Abdullah Abdullah bin Mas'ud ini Sahabat yang tidak terlalu tinggi Kata-kata ulama-ulama sejarah Mengatakan Kalau dia berdiri Sahabat lain duduk Sama tingginya Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud Siti Aisyah Pernah menertawakan beliau Kata Rasulullah Rasulullah marah Rasulullah katakan Dia ini sudah jelas Ahli syurganya Allah Abdullah bin Mas'ud Sudah jelas Ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud ini dulu Termasuk orang yang pertama kali Masuk Islam Ketika dia masuk Islam Abu Jahal dengar Dia bilang Hei kamu ini pengembala kambing Berani-beraninya Kamu masuk Islam Ditarik Dijewer sama Abu Jahal Ternyata dipotong Telinganya oleh Abu Jahal Ketika Abu Jahal Sudah tidak bisa gerak Dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud Ada yang mengatakan Muad sama Mi'wat yang membunuh Ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud yang membunuh Kalau kita gabungkan Kita ambil Jalan tengah Berarti sudah dibunuh oleh Kedua orang ini Sudah tinggal Tidak bisa ngapa-ngapain lagi Terakhir Abdullah bin Mas'ud sudah Berdiri di atas kepalanya Abu Jahal Siapa kamu? Oh pengembala kambing Berani-beraninya Kamu menduduki kepala saya Kata Abdullah Kamu tidak bisa selamat lagi Dengan saya Kata Abdullah bin Mas'ud Akhirnya dipegang Kepala Abu Jahal Mau dipotong Sama siapa? Sama Abdullah bin Mas'ud Dipotong dulu kupingnya Dipotong kepalanya Langsung setelah itu Kata Abu Jahal Sebelum dipotong Tolong naikkan sedikit Kepala saya Sehingga Ketika orang melihat Saya mati Saya mati dalam keadaan Terhormat Tuh lihat Orang kalau sudah sombong Matinya aja pengen keren Matinya aja pengen keren Begitu orang-orang yang sombong Matinya pengen keren Padahal matinya Masuknya ke dalam tanah Sama Abdullah bin Ubay bin Salul Pengen matinya Pengen pakai bajunya Rasulullah Tetap aja gak manfaat Kata Rasulullah Akhirnya dipotong kepalanya Oleh Abdullah bin Mas'ud Dibawa ke Rasulullah Ya Rasulullah Kata ini Dajjal umat kita ya Rasulullah Memang Rasulullah menggelarinya Dengan Dajjal hadihil ummah Dajjal apa Fir'aun hadihil ummah Fir'aunnya umat ini Adalah Abu Jahal Akhirnya Rasulullah tanya Kepala siapa itu Kepala Abu Jahal Amr ibn Hisham Musuhmu ya Rasulullah Kenapa kamu potong kepalanya Apa katanya Al-udhunu bil-udhuni War-ra'usu ziyadah ya Rasulullah Katanya telinga Balas telinga ya Rasulullah Kepalanya bonus ya Rasulullah Tersenyum ketika melihat Apa yang disampaikan oleh Sahabat Allah 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 Ya Allah Jadikanlah perkumpulan kami Ini perkumpulan yang kau cintai Ya Allah Tidaklah kami keluar dari tempat ini Kecuali mendapatkan rahmat Mendapatkan kasih sayang Darimu ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadikanlah kami termasuk Orang yang berusaha Untuk mencintai Rasulullah s.a.w. Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jauhkanlah kami Daripada permusuhan ya Allah Kepada siapapun Bahkan kepada Apalagi kepada ikhwan kami ya Allah Kepada akhwat kami ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang bersatu ya Allah Beriman kepada Al-Quranmu Beriman kepada hadis-hadis Kekasihmu Rasul s.a.w. Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadikanlah kami termasuk Orang yang saling cinta Mencintai karenamu ya Allah Karena Sesungguhnya orang yang saling cinta Mencintai Banyak sekali riwayat hadis Dari Kekasihmu Rasul s.a.w. Mereka akan mendapatkan naungan Dimana tidak ada naungan Kecuali naunganmu ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadikanlah kami termasuk Orang-orang yang Menjalankan sunnah baginda Rasul s.a.w. Mencintai Rasul s.a.w. Dengan hakikat kecintaan Kepada Rasul s.a.w. Dan Rasulullah rida kepada kami Usallillah Wabijamalika wajalalika Al-Syidna Muhammadin Warazukna kamal al-mutaba'at Lahu zahiran wa batinan Fi afidun salamah Walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh